Halo kembali di Raka channel berikut ini cara merubah tampilan Android menjadi iPhone terbaru iOS 17 di HP Vivo Y100 nah caranya cukup mudah kalian memerlukan aplikasi tambahan ke internetnya aktifkan dulu kalau belum aktif kalian masuk di Google Playstore kalian cari disini e-launcher Oke pilih e-launcher yang di atas dari blue sky soft besarnya 18 MB kalian bisa download dan install tunggu proses download dan installnya sampai selesai sambil menunggu silahkan di like dulu videonya sebentar guys di pencet like saja sebentar nah bagi kalian yang belum subscribe mohon bantuannya di subscribe Oke di subscribe guys channelnya ini proses install sudah selesai kembali aja bisa buka dari sini atau dari layar depan saya buka dari sini saja kemudian biar enggak keganggu oleh iklan saat setting kalian matikan dulu data seluler ataupun wi-fi kalian Oke kalian pilih next di sini next kembali kembali next sampai selesai ya ikuti saja nah disini sudah ada setting settingannya silahkan kalau mau menampilkan lock screen aktifkan dulu lock screen nya dengan cara memberi permision dulu kalau tidak diizinkan atau permisionnya tidak diaktifkan ini tidak bisa berfungsi dari camera permission ini bisa izinkan kemudian list notification kalian izinkan izinkan kembali kembali lagi draw author app ini diaktifkan lagi dari nama aplikasinya lalu aktifkan kalau nggak aktif ini nggak bisa dipergunakan accessibility ini diaktifkan izinkan kembali nah kemudian enable lock screen bisa juga membuat password di lock screen nya ya Oke review lock screen nya seperti ini Oke bisa kalian lihat keren sekali Oke bisa juga nah disini this label lock screen itu lock screen bawaannya tolong dimatikan ya yang dari pengaturan itu di nonaktifkan dan sudah disediakan dari lock screen aplikasi ini oke nah lock screen sudah kemudian notifikasi di enable oke kalian bisa setting dan di hasilnya begini untuk notifikasi Oke kembali kalian setting sendirilah dia wallpaper bisa cari wallpaper disini secara online nah harus menggunakan internet silahkan cari dan control center kalian rate settingnya kalian perlu perlu izinkan kembali cek apakah sudah berjalan nah ini belum diaktifkan dulu nanti akan seperti ini untuk lock screennya eh untuk kontrol panelnya silahkan di coba bisa kalian setting setting sesuai kemauan kalian disini untuk kontrol senternya Oke silahkan di setting setting ya untuk kontrol senternya mau kayak gimana nih supaya tidak videonya panjang ya saya lewati aja yang penting-penting saja saya kasih tahu ini aksitif ini diaktifkan nah nanti muncul seperti ini bisa kalian setting sesuai keinginan juga bisa customize sesuai keinginannya mau sekarang apa silahkan disetting dari sini kembali dan dynamic Iceland di sini bisa diaktifkan kalian juga bisa customize sesuai yang kalian inginkan Oke silahkan atur-atur di sini jadi di sini nggak usah kusing-kusing ini diaktifkan semua untuk aplikasinya supaya notifikasinya muncul ya kemudian posisinya juga bisa kalian atur kalian bisa customize sesuai keinginan make default launcher nah ini harus kalian pilih e-launcher kalau enggak dia tidak bisa berdi pergunakan Nah kalau sudah seperti ini bisa masuk lagi di e-launcher kalian mau setting layout setting apalah terserah kalian di sini ya wallpaper app library mau sembunyi in aplikasi dan lain sebagainya bisa kalian setting di sini Oke ini saya kembali saja dulu tetes kalau geser ke full ke kiri ini kosong bisa kalian tambahkan widget widget yang kalian inginkan bisa mirip seperti iOS nah ini bisa kalian edit-edit dengan cara pencet lama lalu bisa tambahkan lalu bisa geser-geser ke sana kemari sesuai dengan keinginan ini pencet tanda plus kalau mau menambahkan widget sesuai atau yang mirip 100% iOS ya Oke jadi kalau sudah pencet di sembarang tempat nah ini sudah di pencet di pencet lama tinggal geser-geser begini ya Nah gitu oke geser full ke kanan ini tampilannya APP library kemudian disini ada juga asetip tools begini Oke kemudian disini nah ini dia kontrol panel bisa kalian pergunakan ini berfungsi normal kemudian notifikasinya selanjutnya saya kunci layarnya saya buka nah ini sudah Sweep ke atas nah ini ada kunci layar awal layar bawaan ini kalian harus nonaktifkan kunci layar bawaannya ya supaya tidak ada double kunci layar di nonaktifkan dari pengaturan untuk wallpaper kalian bisa download dari Google kemudian kalian bisa terapkan Hai foto tersebut menjadi wallpaper sesuai dengan foto yang kalian inginkan misalnya foto iOS 17 16 dan lain sebagainya silahkan dicoba Nah apabila kalian udah bosan udah pingin selesai menggunakan launcher ini kalian bisa hapus cara hapusnya cukup mudah kalian masuk di Google Playstore ya harus masuk di Google Playstore dan cari nama aplikasinya Oke saya cari dulu Google Playstore nya di mana ini nah ini dia Playstore nya jadi tinggal cari nama aplikasinya misalnya e-launcher puncak di sini lalu kalian uninstall dari sini guys set kalau sudah uninstall dia akan kembali ke bawaan pabrik tinggal ganti wallpaper yang kalian mau pencet lama wallpaper pilih wallpaper yang kalian sukai Oke di like dulu videonya di subscribe channel nya bagi kalian yang kalian yang belum subscribe ya Nah untuk HP HP yang berbeda bisa gunakan cara ini ya atau bisa cek tutorialnya di sini oke tutorial HP beda merek sudah saya siapkan di deskripsi dalam bentuk playlist bisa kalian cek dulu Oke sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih 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 ter Terima kasih.